Kita coba ya. Oke, ini bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Ada dua topik sebenarnya yang digabung di dalam RPS kita. Yang pertama adalah penelusuran pustaka. Ini adalah bagian penting ketika kita mau mencintasi penelitian orang terdahulu atau penelitian yang lama itu kita melakukan penelusuran pustaka. Kata kunci atau katakanlah tujuan dari penelusuran pustaka ini adalah agar semua topik atau pembahasan yang kita lakukan di dalam penelitian itu berdasar. Jadi kata kuncinya itu. Baik, kita coba share screen terlebih dahulu. Ya materi ini sudah saya share di grup kita. Mudah-mudahan sudah bisa terbaca ya, Bapak-Ibu. Bisa ya? Bisa terbaca semuanya, Bapak-Ibu? Bisa, Pak. Bisa terbaca, Pak. Ya, kita mulai. Jadi di dalam penelusuran pustaka itu bagian terpenting yang harus kita lihat itu adalah sumber literatur. Terutama tentu karena kita perawat, kita akan melihat bagaimana sumber literatur itu di bidang kesehatan. Secara universal seungguhnya. Karena bisa saja nanti ketika kita mengkaji suatu permasalahan di dalam riset itu, kita mengambil dari bidang lain selain perawat, itu sah-sah saja. Akan tetapi yang penting itu adalah semua literatur yang kita ambil itu adalah literatur yang baik. Apa itu literatur yang baik? Itu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Jadi tujuannya, Bapak-Ibu, kita akan mengenalkan kepada Bapak-Ibu berbagai macam ragam dari pustaka itu. Baik itu secara manual maupun secara digital. Tapi mungkin barangkali karena keberadaan Bapak-Ibu jauh di kampus, tentu akan sulit untuk melihat bagaimana literatur itu ada di perpustakaan. Maka kita akan bantu nanti, mungkin akan lebih banyak kita berpraktek, untuk melihat literatur itu secara digital. Kita mengenalnya, kalau pustaka yang kita lihat langsung ke perpustakaan itu adalah manual. Kita melihat, kita mendaftar, kita ada ID untuk masuk, kemudian kita lihat bagian masing-masing itu kita baca di perpustakaan, atau kita pinjam, itu sah-sah saja. Tetapi mungkin barangkali karena keberadaan Bapak-Ibu jauh dari kampus, kita akan lebih banyak melihat, digilip istilahnya, digital library. Jadi perpustakaan yang ada di kampus itu, itu semuanya sudah terdaftar di digital library kita. Nanti kita akan melihat apa-apa saja mungkin yang ada di perpustakaan digital itu. Tujuannya yang kedua adalah membakali mahasiswa dengan keterampilan dasar penelusuran pustaka, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi kata kunci kita di sini, dimanapun kita berada, sesungguhnya kita bisa mengakses apa yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kita akan melihat itu nanti. Sehingga nanti kita bisa melihat perpustakaan terkini itu seperti apa. Itu akan bisa kita tinjau, menggunakan nanti diantaranya adalah berbagai literatur-literatur yang bisa diakses secara free atau secara bebas. Kemudian nanti kita juga akan mengenalkan keberadaan perpustakaan di universitas, walaupun saya tidak sempat mengambil gambar-gambar, tetapi rasanya Bapak-Ibu juga bisa berkesempatan untuk hadir di perpustakaan. Perpustakaan kita ada di lantai satu nanti. Kemudian nanti kita juga akan menjelaskan ketentuan-ketentuan layanan di perpustakaan. Walaupun secara umum mungkin barangkali Bapak-Ibu sudah juga mengenal bagaimana sistem-sistem yang ada perpustakaan, bagaimana cara meminjam buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita mulai masuk ke bagian kita, Bapak-Ibu. Jadi medicine is a lifelong study. Jadi sebenarnya keilmuan di kesehatan itu adalah bagaimana kita itu belajar secara berkesinambungan, berkelanjutan. Kenapa? Karena kita harus menjadi pembelajar seumur hidup, istilahnya. Apalagi ketika Bapak-Ibu memegang suatu kompetensi untuk menangani pasien, maka sesungguhnya Bapak-Ibu mempunyai kewajiban untuk selalu menimba ilmu agar kompetensi itu selalu terasah, kemudian juga agar keilmuan itu selalu berkembang. Kita mengikuti update informasi bagaimana cara kita melakukan suatu tahapan-tahapan ketika kita melakukan suatu tindakan. Itu adalah hal yang wajib. Maka dikatakan di sini adalah medicine is a lifelong study. Jadi seorang peneliti nanti, terutama peneliti kesehatan itu harus kompeten. Untuk melakukan penelusuran atau searching perstaka. Baik itu di kesehatan secara universal, kedokteran, atau di keberawatan. Maka nanti Bapak-Ibu harus mempunyai suatu skill yang mempunyai, sehingga Bapak-Ibu bisa mengambil suatu keilmuan atau suatu pendasi ilmu yang tepat untuk Bapak-Ibu bisa gunakan ketika Ibu melakukan suatu riset atau suatu pekerjaan yang berkenaan dengan kegiatan yang rutin Ibu lakukan sehari-hari. Jadi bisa saja sebenarnya tanpa Ibu melanjutkan studi, tetapi giat untuk melakukan searching keilmuan terkini, itu bisa juga sebenarnya mengasahimu. Tapi kadangkala ketika kita tidak mempunyai guru, itu menjadi suatu hal yang kadang-kadang tidak tepat kita lakukan. Jadi keberadaan Bapak-Ibu untuk melanjutkan studi, kemudian ada dosen atau guru yang mengajarkan bagaimana tindakan yang tepat itu, itu adalah suatu keniscayaan seharusnya. Begitu juga ketika searching. Searching bagian-bagian apa saja yang akan harusnya kita ambil, itu juga merupakan suatu bagian yang penting agar kita mengambil sesuatu itu tepat, sesuai dengan keahlian yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua di sini diperlukan kemampuan mengembangkan strategi penelusuran efektif terhadap suatu pertanyaan medik. Kadang-kadang ada bagian subspesifik yang harus kita cari, itu tentu juga harus kita tahu kiatnya seperti apa. Maka kalau Bapak-Ibu bisa berbahasa Inggris yang baik, itu sebenarnya penelusuran pustaka itu sangat gampang kita lakukan sekarang. Apalagi satu bentuk skopus kalau kita namakan itu sangat komplit untuk memasukkan seluruh bagian-bagian spesifik di dalam keimbuan kita, utama di keperawatan. Seluruh kajian keperawatan yang ada di dunia itu semuanya terangkum dalam satu tempat yang dinamakan skopus ya. Dan nanti bagiannya itu adalah kita cek di bagian nursing. Jadi bagian apapun ya di dalam nursing itu, itu bisa kita ambil dan kita pelajari. Tentu ya Bapak-Ibu juga harus mendaftar dulu ya di skopus itu. Nanti kita akan coba ajarkan ya bagaimana cara kita mendaftar di skopus tersebut. Kenapa saya lebih intens dan lebih menganjurkan Bapak-Ibu untuk membaca literatur itu di skopus? Karena memang skopus ini adalah salah satu ya, bukan satu-satunya. Karena sebenarnya ada lagi WOS namanya, Web of Science, itu juga bisa kita ambil untuk penelusuran. Tapi jujur ya, WOS itu jauh lebih tinggi gradenya ketimbang skopus. Artinya kalau Bapak-Ibu bisa menggunakan skopus untuk menelusuri pustaka itu nanti sudah merupakan hal yang baik. Jadi kita mungkin akan lebih intens nanti untuk mengajarkan penelusuran pustaka di skopus. Kalau di Indonesia ada Garuda ya, tapi saya cek tadi malam ternyata Garuda ini sedang maintenance ya. Kalau Garuda ini memang artikelnya dalam bahasa Indonesia, tapi kalau skopus itu semua artikelnya dalam bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, mungkin barangkali saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu. studi kepustakaan atau kita mencari penelusuran kepustakaan itu, itu merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh para peneliti. Apalagi di tahapan magister atau di tahapan S2, Bapak-Ibu sudah mulai masuk ke peneliti mandiri. Artinya nanti peranan pembimbing itu hanya memberikan masukan. Semua tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh seorang yang berkecimpung di magister atau di S2, itu sudah mulai melakukan penelitian mandiri. Tidak lagi dibimbing oleh pembimbing secara penuh. Kalau di S1, barangkali ketika kita melakukan A, kita sampaikan dulu ke bimbing. Kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Tapi kalau di S2, Bapak-Ibu sudah dianggap, sudah paham bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan ketika kita melakukan penelitian. Maka salah satu kompetensi yang harus didapatkan ketika kita sudah bisa melakukan penelitian mandiri adalah, kita bisa menelusuri pustaka itu dengan sangat baik. Saya sebenarnya ya, mohon maaf, ini kurang menganjurkan kalau Bapak-Ibu pergi ke perpustakaan manual. Mungkin barangkali kita akan lebih intens melihat bagaimana perpustakaan itu secara digital. Kemudian Bapak-Ibu, saya selalu menyebutkan sebaiknya kita mengambil penelusuan pustaka itu di Skopus. Kenapa Skopus? Karena Skopus itu kalau kita mau melakukan publikasi di jurnal-jurnal beruputasi, beruputasi itu maksudnya adalah jurnal-jurnal terindeks sangat baik. Jurnal-jurnal terindeks sangat baik. Ini di Skopus terdiri dari tiga bentuk atau tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu kita kenal dengan Ki-1. Ki-1 itu adalah level tertinggi ketika kita bisa mempublikasikan artikel kita atau manuskrip kita di jurnal terindeks Ki-1. Jadi Ki-1, kemudian di bawahnya ada Ki-2. Ki-2 itu level kedua, itu mempunyai rank. Kalau Ki-1 itu biasanya rank-nya itu di 75 ke atas. Kalau Ki-2 itu levelnya di 56 ke atas. Kemudian Ki-3 itu levelnya di 45 ke atas. Kemudian Ki-4 itu levelnya di 30 ke bawah. Jadi itu rentang yang dibikin oleh Skopus sehingga ketika kita masuk di Ki-1 sampai dengan Ki-4, artinya jurnal kita itu atau manuskrip yang kita bikin itu atau artikel yang kita publis itu sudah sangat baik. Jadi itu harapannya nanti ketika Bapak-Ibu misalnya sudah di tahap akhir, salah satu kewajibannya adalah membuat artikel atau manuskrip yang bisa dipublis atau dipublis di jurnal berputasi, itu Bapak-Ibu bisa sampai di deksasi Skopus. Itu harapannya. Tapi kalaupun tidak, kita turun ke bawah. Kita memiliki Sinta juga. Sinta itu ada grade-nya juga dari Sinta-1 sampai dengan Sinta-6. Biasanya untuk lulus di S2, dimanapun di seluruh Indonesia, itu syaratnya adalah publish di Sinta minimal Ki-3. Itu di Indonesia. Tapi Bapak-Ibu jangan cemas ya, kebetulan di Universitas Primera Nusantara kita sudah mempunyai Sinta-3 itu. Jadi sebagai syarat Bapak-Ibu tamat, nanti kita sudah punya itu. Jadi jangan cemas, mudah-mudahan nanti untuk publish di jurnal kesehatan kita, mahasiswa magister tentu diprioritaskan untuk bisa publish di jurnal yang terindeks Sinta-3 itu. Nah, jadi itu ya. Jadi walaupun kita memang memiliki aturan, ya didikti, tetapi syarat minimal itu kita sudah miliki di kampus kita. Jadi tidak ada masalah sesungguhnya. Ini itu ya sebagai pembukaan. Sekarang kita lihat ya, ketika kita mau melakukan penelusuran pustaka itu, kita harus melihat atau mendefinisikan problem apa atau masalah apa yang akan kita ambil ketika kita mau melakukan penelusuran. Yang pertama, yang penting kita ketahui itu adalah bagaimana cara mengakses sumber informasi kesehatan itu di internet. Dan kalau bisa, sumber yang kita ambil itu adalah sumber yang terpercaya. Jadi kalau saya mau sarankan, satu lagi untuk melihat manuskrip-manuskrip orang yang sudah dipublish itu ada namanya Sinta, Bapak-Ibu. Jadi tadi saya sudah kirim beberapa link untuk bisa mengakses. Di antaranya adalah tadi saya kirimkan digilip kita. Digilip itu singkatan dari Digital Library, Bapak-Ibu. Jadi bahasa kitanya adalah perpustakaan digital punya Universitas Prima Nusantara. Jadi semuanya itu ada hasil riset dari mahasiswa-mahasiswa, kemudian juga sebenarnya ada hasil riset juga daripada dosen-dosen kita di Universitas Prima Nusantara. Tetapi ya, karena ini adalah digital ya, jadi ada-ada saja yang meng-hack ya. Jadi kebetulan untuk hasil riset dosen kemarin, kita itu ter-hack oleh orang, sehingga semua datanya itu hilang ya, tetapi backup-nya ada. Jadi nanti mungkin barangkali Pak Ronald ya, sebagai tim IT kita nanti akan memulihkannya kembali. Memang seperti itu ya, Bapak-Ibu. Semakin tinggi kita menggunakan kecanggihan IT itu ada saja yang meng-hack. Seperti itu. Kemudian nanti setelah kita mau melakukan penusuran pustaka itu, kita harus juga bisa paham bagaimana cara mengakses sumber informasi kesehatan itu, baik itu secara ter-print ya, atau secara digital. Jadi ada dua hal ini ya, Bapak-Ibu. Kalau seandainya Bapak-Ibu kurang melek terhadap, ya istilahnya kan melek teknologi, kadang-kadang kan masih membutuhkan hal-hal yang tercetak. Tapi kalau seandainya sudah sangat melek dengan teknologi, harusnya semua bahan itu sudah dalam bentuk digital. Artinya dalam bentuk PDF saja, PDF saja itu sesungguhnya bisa kita baca langsung di komputer. Kita memang di seluruh dunia sedang menggalakkan paperless ya, Bapak-Ibu. Jadi semuanya itu tidak di-print, tapi semuanya itu data itu tersimpan di komputer kita. Bahkan sewaktu-waktu kita butuhkan, itu bisa kita panggil. Makanya nanti, Bapak-Ibu, ketika kita melakukan penusuran pustaka ini, setelah ini kita akan belajar nanti, namanya reference manager. Reference manager ini adalah bagaimana cara kita membuat super kepustakaan itu tanpa diketik secara manual. Dia diketik secara digital. Banyak reference manager yang akan kita gunakan. Nah, itu beda kita dengan S1 ya. Kalau di S1, kalau bibingan dengan saya juga saya ajarkan bagaimana cara menggunakan reference manager ini. Tetapi kalau untuk Bapak-Ibu, jangan lagi membuat kepustakaan itu secara manual, diketikan, tidak perlu. Kita menggunakan beberapa reference manager yang sudah berkembang. Di antaranya Mendeley, kita akan ajarkan nanti mungkin di pertemuan minggu depan. Kita akan ajarkan juga Mendeley, kemudian kita ajarkan Zotero, atau kita juga mengajarkan EndNote. EndNote namanya. EndNote itu berbayar. Mendeley itu juga free sesungguhnya, tetapi kalau menurut saya itu agak sedikit ribet ketika kita menggunakan kepustakaan itu tidak terlalu banyak. Mungkin barangkali saya akan ajarkan secara detail kepada Bapak-Ibu nanti Zotero. Karena Zotero ini Bapak-Ibu banyak digunakan oleh negara-negara maju. Ketika saya di Australia kemarin, pembimbing saya di sana atau supervisor saya di sana juga mengajarkan saya menggunakan Zotero. Jadi biasanya ketika kita diajarkan hal ini, saya juga akan mengajarkannya nanti kepada Bapak-Ibu, sehingga nanti reference manager itu bisa tertata dengan baik. Sehingga nanti ketika kita mau memanggil reference manager itu dengan sangat baik, ketika kita bisa gunakan. Dan kita tidak mengetikan secara manual. Kemudian nanti macam-macam teknologi informasi dalam pembelajaran keperawatan, nanti barangkali akan kita ambil sesuai dengan keinginan kita atau rujukan kita itu seperti apa nanti ketika kita melakukan penulisan. Jadi yang dapat digunakan sebenarnya untuk penulisan pustaka ini yang pertama adalah kegunaannya untuk membuat laporan penelitian. Bapak-Ibu, jadi bikin laporan penelitian itu dalam bentuk tesis. Kalau bisa Bapak-Ibu sudah juga menggunakan reference manager itu. Penelitian pustakaan sudah dilakukan secara digital. Jadi harapan saya seperti itu nanti. Kemudian yang kedua nanti Bapak-Ibu juga bisa menggunakan dalam hal membuat manuskrip yang akan disubmit ke jurnal-jurnal yang berputasi. Kalau seandainya tidak sanggup ke Skopus, nanti Bapak-Ibu mungkin barangkali saya anjurkan untuk publish di Sinta, terutama di Sinta 3 punyanya Universitas Prima Nusantara. Kami juga di dalamnya terlibat sebagai editor dan reviewernya. Jadi mudah-mudahan tidak akan ada masalah ketika Bapak-Ibu melakukan publish atau submit di jurnal kesiapan yang ada di Universitas Prima Nusantara begitu. Seperti itu Bapak-Ibu. Inilah sebenarnya yang ada di dalam penelusuran pustaka itu. Yang ingin kita ambil sesungguhnya itu adalah sumber informasi. Sumber informasi. Karena namanya adalah penelusuran pustaka, maka kata kunci dari penelusuran pustaka itu adalah kita mengambil sumber informasi. Dari mana kita ambil? Yang pertama adalah dari literatur yang kita cetak. Atau printed literature. Yang tercetak. Biasanya kita ambil di buku, kemudian kita ambil di note-tagging, catatan yang kita dapatkan ketika kita mengunjungi sesuatu. Contoh ya, Bapak-Ibu mengobservasi seorang pasien. Ibu catat. Maka itu menjadi note-tagging. Catatan itu nanti bisa kita ambil, tetapi dengan catatan kita mengambil observasinya terhadap pasien siapa, kemudian di jam berapa, tanggal berapa, itu tercatat. Itu dinamakan dengan note-tagging. Dan itu bisa menjadi literatur yang tercetak. Atau kita juga bisa mengambil dari artikel yang sudah tercetak juga. Banyak artikel-artikel itu yang dicetak sesuai dengan volume, atau tahun terbitnya. Maka ketika kita ambil dari artikel tersebut, maka itu dinamakan adalah printed literature. Literature itu tercetak. Yang keempat, kita juga bisa mengambil printed literature itu dari jurnal. Misalnya, tidak artikel satu-satu saja, tadi seluruh kumpulan dari artikel itu dia bikin dalam satu jurnal. Biasanya dibagikan ke perpustakaan universitas misalnya. Ketika dia berlangganan, maka itu juga bisa dijadikan sebagai printed literature. Kemudian, mungkin barangkali yang banyak akan kita lihat nanti adalah di bagian ini. Digital literature. Digital literature ini, sumber utamanya itu adalah internet. Makanya, saya ajak Bapak Ibu kemarin, coba menggunakan hari ini kita bertemu dengan laptop. Dengan laptop itu tujuannya adalah, kita juga bisa melakukan search engine istilahnya. Search engine yang kita lakukan itu terhadap website, terhadap e-jurnal, e-jurnal itu adalah electronic journal, atau forum-forum conference yang sudah dilakukan orang, sehingga dia menghasilkan suatu proseding. Maka itu juga bisa kita ambil dalam internet. Kemudian, yang juga bisa juga yang kita ambil adalah di dalam video conference. Misalnya, ada record terhadap konferensi yang dilakukan secara internasional di suatu tempat, kemudian kita dengarkan rekamannya. Nah, itu juga dinamakan sebagai digital literature dalam bentuk internet yang juga dipublish di internet tersebut. Jadi, juga bisa kita lakukan dalam bentuk video conference. Atau juga bisa kita melihat di TV. Misalnya, ada suatu pembahasan masalah kesehatan yang dilakukan oleh seorang pakar, misalnya. Kita dengarkan di TV, kemudian kita catat. Atau kita foto. Atau kita rekam barangkali. Maka, itu juga bisa dijadikan sebagai digital literature. Jadi, saya mungkin barangkali akan lebih menganjurkan Bapak-Ibu menggunakan yang ini nanti, digital literature. Sehingga nanti sumber informasi yang kita dapatkan itu dalam penelusuran pustaka itu jauh lebih baik ketimbang kita baca saja dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk artikel yang sudah tercetak. Karena nanti sebenarnya kalau kita sudah menggunakan search engine ini, kita juga bisa memprint hasil PDF dari penelusuran kita di internet ini. Sehingga nanti hal yang seperti ini akan bisa lebih banyak kita dapatkan ketika kita melakukan penelusuran pustaka menggunakan digital literature. Seperti itu, Bapak-Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya coba lanjutkan. Kemudian, di dalam penelusuran kepustakaan itu, bagian yang tak kalah penting itu adalah adanya learning objective. Ada pembelajaran yang objektif kita dapatkan. Bahkan, masalah yang kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian itu seringkali ketika kita sudah membaca berbagai informasi yang dilahirkan dari artikel-artikel atau manuskrip-manuskrip yang sudah dipublish oleh seseorang. Misal, kita baca ini. Dia baru melakukan sampai ke arah ini. Ini ada peluang kita untuk melanjutkan. Nah, makanya untuk peluang kita melanjutkan itu itu kita dapatkan dari kita membaca sumber informasi yang efektif yang sudah disampaikan oleh peneliti terdahulu. Ada kalanya seperti itu. Yang kedua, kita mengenal dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu menelusuri informasi dalam bidang kesehatan atau dalam bidang keperluatan. Jadi, learning objective itu akan lahir ketika kita bisa menelusuri suatu kepustakaan itu dengan baik, dengan catatan, kita spesifik mencari permasalahan sesuai dengan keinginan kita. Kita contohkan ini, Bapak-Ibu, mungkin barangkali sudah mulai terkhusus mau ke keperawatan manajemen, mau keperawatan medical bedah, mau ke keperawatan komunitas mungkin, misalnya. Maka, kita sudah bisa mengarahkan boleh dari sekarang mencari studi literatur yang sesuai dengan keinginan kita. Semuanya itu ada di dalam penelusuran kepustaka. Apalagi kalau seandainya, Bapak-Ibu, carinya di Skopus. Kalau mencarinya di Skopus, semua bagian keilmuan itu ada di sana. Kita akan cobakan nanti. Sekarang saya sampaikan saja dulu. Sekarang nanti kita akan melihat bagaimana caranya. Maka, untuk mencari learning objective itu, yang pertama langkahnya adalah kita mencari sumber informasi dengan cara efektif tadi. Yang pertama, kita penelusuran informasi konvensional. Penelusuran informasi konvensional ini biasanya kita lakukan dengan cara penelusuran yang dilakukan dengan cara-cara konvensional. Manual seperti kartu, katalog, kamus, encyklopedi, bibliografi misalnya, atau jurnal yang sudah tercetak, atau indeks kesehatan misalnya, di SDKI dan lain sebagainya, atau Bapak-Ibu baca koran. Itu dinamakan penelusuran informasi konvensional. Memang ya, Bapak-Ibu, kepiawaian kita mencari suatu permasalahan, itu juga kadang-kadang bersinggungan atau bersinergi dengan keseringan kita membaca suatu informasi. Dari manapun. Atau barangkali Bapak-Ibu yang sudah melakukan suatu tindakan di rumah sakit, itu kadang-kadang bisa juga kita mendapatkan suatu permasalahan dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. Itu juga dinamakan penelusuran informasi konvensional. Kita ada berada di sana, kemudian kita melakukan sesuatu. Atau kita berada di suatu tempat, kita baca informasi sesuatu, kita mendapatkan suatu permasalahan. Sehingga lahirlah informasi yang kita dapatkan secara efektif. Begitu. Ini yang kedua, penelusuran informasi elektronik. Ini yang mungkin barangkali yang akan banyak kita lakukan setelah ini. Di mana nanti penelusuran yang dilakukan dengan media elektronik, seperti OPAK, Online Public Access Catalog. Di antaranya nanti mungkin barangkali ada dik namanya. Itu adalah informasi kesehatan yang dalam bentuk katalog. Atau kita menggunakan, di sini juga kita bisa menggunakan di antara search engine, database, database yang online, judul elektronik, referensi online dari TV dan dari radio. Itu bisa dianggap sebagai informasi elektronik. Semua bagian ini nanti kita, artinya kita menggunakan search engine dalam mencari literatur di internet. Jadi tentu untuk mencari literatur di internet itu kita harus tahu link-nya. Tentu kita harus tahu rumahnya apa. Biasanya kita kenal di internet itu host-nya apa. Jadi kalau kita tidak tahu link-nya, kita tidak tahu host-nya, tentu kita tidak bisa mencari apa-apa. Tapi sekarang mbah Google itu sangat pintar. Kita ketik saja di Google itu, apa yang kita cari, dia bisa ajak kita ke bagian yang ingin kita dapatkan sesungguhnya. Jadi tidak masalah juga sekarang sebenarnya. Kemudian, Bapak-Ibu, di antara web-web yang kita bisa gunakan ketika kita melakukan penelusuran, di antaranya adalah kita bisa menggunakan, di sini dinamakan ada mathematician and computer pioneer, atau kita juga menggunakan years goal, itu adalah reverse to a system of logical talk developer. sehingga nanti ketika kita mendapatkan suatu informasi, operator yang akan kita bisa ambil, di antara yang nanti adalah .or, .en, atau .not, . itu titik ya, Bapak-Ibu. Jadi semua informasi itu ada di bagian search engine ini. Search engine-search engine inilah nanti yang akan kita gunakan untuk kita mencari informasi yang kita butuhkan dalam menelusuri kepestakaan. Bapak-Ibu, setelah kita, mungkin barangkali setelah kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut, kita juga perlu untuk bisa membaca efektif, Bapak-Ibu. Membaca efektif itu nanti tujuannya adalah, yang pertama, kita memiliki topik atau masalah tentang apa yang akan dicari. Bapak-Ibu dapatkan misalnya suatu manuskrip, atau suatu paper yang sudah publis. membaca secara detail, sehingga nanti dengan membaca secara detail itu, Bapak-Ibu bisa mendapatkan, atau memiliki topik atau masalah, apa yang akan dicari. Misalnya di keperawatan manajemen, ada topik-topik tertentu yang lebih spesifik, yang orang sudah publis, tetapi ada bagian yang belum dia cari. Itu celah untuk kita melanjutkannya. Ketika kita melanjutkan penelitian orang lain, maka kita biasanya mereverse to dari risetnya dia. Artinya kita melanjutkan, apa temuan yang sudah dia capai. Di bagian mana yang belum dia dapatkan, itu kita lanjutkan. Jadi kita mereverse penelitian yang terdahulu. Kemudian, dengan membaca efektif dari manuskrip seseorang itu, kita menghasilkan suatu pengetahuan dasar yang diperoleh dari survei. Pengetahuan dasar ini penting, tentu juga kita dapatkan setelah kita melakukan, membaca suatu artikel atau suatu manuskrip itu secara detail. Sehingga kita menghasilkan suatu pengetahuan dasar. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan suatu masalah, kita mulai membuat pertanyaan-pertanyaan seputar topik. Artinya nanti, ini sudah dia dapatkan. Di bagian ini belum. Maka, kita bikin pertanyaan-pertanyaan penelitian yang nanti kita harus mencari jawabannya. Jadi nanti ada dua hal permasalahan yang akan kita ambil nanti, Bapak-Ibu, ketika kita sudah dapatkan suatu masalah. Yang pertama, kita membuatkan perumusan masalah. Perumusan masalah itu biasanya kita dapatkan sejauh mana kita bisa menggali atau menjawab pertanyaan penelitian yang akan kita bikin di dalam pertanyaan penelitian. Jadi nanti lahir perumusan masalah itu nanti kebawahnya adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan-pertanyaan penelitian itu nanti kita menghasilkan suatu hipotesis. Hipotesis itu nanti yang akan kita jawab di dalam kita melakukan penelitian. Seperti itu. Jadi penting kita sesungguhnya melakukan, membaca suatu artikel dalam penelitian itu membacanya detail. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu perumusan masalah penelitian yang melahirkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akhirnya nanti kita hasilkan hipotesis penelitian yang akan kita jawab di dalam penelitian itu sendiri. Seperti itu. Bapak-Ibu, juga perlu sebenarnya ketika kita sudah masuk ke dalam kajian-kajian penelitian, terutama penelitian kesehatan itu kita memahami dengan baik kalau seandainya ada istilah-istilah yang belum dipahami atau istilah-istilah baru yang kita dapatkan ketika kita melakukan penelitian. Di antaranya, masalah medis. Jadi masalah medis itu adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, kita mengharapkan adanya berpikir logis. Jadi ketika kita melakukan riset nanti, kita harus berpikir logis. Apa itu berpikir logis? Kita harus berpikir dengan rasional. Berpikir rasional itu adalah berpikir sesuai dengan kenyataan. Berpikir rasional itu menjauhkan dari asumsi, menjauhkan dari yang dinamakan perasaan. Jadi ketika kita melakukan riset, kita tidak boleh bermain dengan perasaan. Hasil yang kita dapatkan itu harus objektif, harus logis, harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. Itu dinamakan dengan berpikir logis. Kemudian printed literature itu adalah salah satu sumber ilmu yang tercetak. Apapun bentuknya, apakah itu dalam bentuk manuskrip atau artikel, atau dalam bentuk jurnal yang merupakan kumpulan dari berbagai artikel. Kemudian kita juga harus memahami definisi dari digital literature. Digital literature itu adalah salah satu sumber ilmu yang bersifat elektronik. Dia tidak perlu dicetak sebenarnya kalau seandainya Bapak Ibu bisa membacanya langsung di laptop. Tapi kalau seandainya kurang waktu untuk membuka laptop, karena pekerjaan, mungkin barangkali juga tidak ada salahnya di print. Tetapi konsepnya itu adalah digital literature. Kemudian ada hotspot nanti ketika kita melakukan penelusuran mustaka ini. Spot itu adalah area yang dicakupi Wi-Fi. Kalau Bapak Ibu ke kampus itu, semua area di kampus kita itu dicakupi Wi-Fi. Sehingga daerah yang tercakupi Wi-Fi itu dinamakan dengan hotspot. Kemudian ada IPTEC kedokteran. IPTEC kedokteran itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran. Ini adalah internet istilahnya nanti. Internet itu adalah jaringan komputer yang paling luas. Kadang-kadang kita bisa mengakses sesuatu tanpa menggunakan kota kita. Itu kenapa? Karena adanya Wi-Fi misalnya. Adanya hotspot tadi. Maka untuk mengakses penelusuran mustakaan itu, kita membutuhkan internet. Kemudian ada e-jurnal. E-jurnal itu adalah elektronik jurnal. Di mana e-jurnal itu maksudnya adalah publikasi penelitian yang menggunakan media elektronik. Kemudian kita juga di dalam e-jurnal itu biasanya ada medical website. Medical website itu adalah situs yang berisi informasi tentang kesehatan medis. Ini banyak sekali. Di antaranya mungkin Bapak-Ibu sudah biasa mengakses di BMC misalnya, atau di search engine lainnya, sehingga kita bisa mengakses informasi-informasi kesehatan tersebut. Kemudian ada search engine. Search engine itu adalah mesin pencari di internet. Mesin pencari di internet itu baru bisa kita akses apabila kita memiliki home-nya, atau kita memiliki host-nya, atau kita memiliki link-nya. Link ini bisa dalam bentuk web, atau bisa juga dalam bentuk DOI, atau DOI istilahnya. Jadi kita bisa mengakses. Kadangkala untuk beberapa artikel yang berbayar, kita juga bisa menggunakan search engine yang tidak berbayar, tapi sebenarnya itu ilegal. Biasanya kalau untuk mahasiswa, itu bisa kita gunakan. Saya akan ajarkan nanti bagaimana cara mengambil jurnal atau artikel berbayar, kita pindahkan ke suatu search engine, kita bisa dapatkan tanpa membayar. Tapi mohon ya, ini hanya untuk mahasiswa. Nanti kita akan ajarkan. Kemudian Bapak-Ibu, ketika kita sudah mendapatkan, misalnya kita sudah mendapatkan suatu informasi sumber yang terpercaya tadi, dalam bentuk skopus, atau dalam bentuk cinta, ada 7 jam istilahnya. Ada 7 langkah dalam tutorial agar kita bisa memahami apa yang dimaksud di dalam kepustakaan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah, kita membaca skenario dan mengklasifikasikan kata-kata sulit. Jadi kita sudah dapatkan ini satu sumber. Maka kita baca, mohon maaf ya, ini yang saya maksud di sini adalah papernya dalam bahasa Inggris. Kemudian paper dalam bahasa Inggris itu kita baca baik-baik, secara detail, kemudian kita klasifikasikan kata-kata sulit. Contoh, preeklamsi misalnya. Kemudian hipertensi misalnya. Atau apa yang lain, yang biasa di tempat Bapak-Ibu kerja. Nah, itu kita tandai. Maka 7 langkah ini penting untuk kita bisa memahami sumber yang kita sudah dapatkan. Kemudian, yang kedua, 7 langkah ini adalah kita merumuskan permasalahan. Kita baca ini, kita sudah tahu kata-kata sulitnya, kemudian kita merumuskan permasalahan dan penelitian ini apa. Ingat ya, perumusan yang saya maksud di sini bukan perumusan orang yang sudah melakukan penelitian, tapi perumusan yang akan kita lanjutkan. Jadi, yang perlu di-underline itu adalah apa sih yang akan kita bisa lanjutkan setelah kita baca hasil penelitian orang ini. Jadi, kita bikin pula perumusan masalah yang akan kita bisa lanjutkan dari kita membaca penelitian orang ini. Karena ingat, Bapak-Ibu, tidak pernah atau tidak akan mungkin seorang peneliti bisa menyelesaikan permasalahannya sampai selesai-selesainya. Pasti ada bolong-bolongnya. Bagian bolong-bolong itu nanti yang akan bisa kita lanjutkan. Yang ketiga, kita melakukan curah pendapat dan membuat kesimpulan sementara. Dari hasil yang kita baca, kita juga sudah bisa membuat hipotesis. sehingga nanti, ingat Bapak-Ibu ya, kadangkala karena perkembangan keilmuan ini, teknologi sampai saat ini, kadangkala orang melakukan penelitian ini. Satu hari setelahnya dilanjutkan oleh orang lain. Sehingga peneliti pertama ini tidak bisa lagi melanjutkan. Nah, itu ya. Jadi, kecanggihan teknologi itu. Sekarang seperti itu. Ketika kita publish, maka dia sudah menjadi milik publik. Sehingga orang bisa saja melanjutkan. Tidak perlu peneliti sebelumnya yang melanjutkan. Ketika peneliti selanjutnya melanjutkan, ternyata sudah dipublish oleh orang lain, maka dianggap peneliti pertama ini tidak boleh lagi melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh orang setelahnya. Jadi, akan banyak seperti itu nanti ketika kita melakukan penelitian. Kemudian yang keempat, kita bisa menginventarisasi permasalahan secara sistematis dengan problem tree. Jadi, istilahnya pohon. Jadi, akar-akar ke bawahnya itu itu bisa kita ambil. Sehingga nanti semua permasalahan yang kita kaji itu akan bisa menjadi lebih luas. Selanjutnya, kita juga bisa merumuskan tujuan dari pembelajaran. Atau tujuan penelitian. Kalau saya andanya di penelitian. Yang keenam, nanti kita akan mengumpulkan informasi baru dengan belajar mandiri. Belajar mandiri itu maksudnya kita tidak perlu lagi melihat penelitian orang lain. Artinya, kita sudah bisa pula memecahkan permasalahan kita sendiri. Hasilnya itu ketika kita sudah mendapatkan kesimpulan, kita laporkan, kemudian kita membahas dan menata kembali informasi baru yang diperoleh dari apa yang kita kerjakan setelah kita membaca penelitian orang lain. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan 7 jam. 7 jam ini bisa diarahkan kemana saja. Bisa di pembelajaran, bisa juga di penelitian, bahkan juga bisa di pengabdian kepada masyarakat. Dengan Bapak Ibu, tiga bagian utama di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, terutama di Perguruan Tinggi, itu mengadopsi 7 jam ini. Baik itu di pendidikan, di penelitian, maupun di pengabdian kepada masyarakat. Oke, kita contohkan ini 7 jam ini. Jadi langkah pertamanya tadi seperti kita sudah sampaikan, kita baca dulu skenario. Ini paper ini. Paper sudah kita dapatkan. Kemudian kita sudah klarifikasi istilah-istilah yang sulit. Sudah kita tandai. Kemudian kita cari apa saja istilah-istilah yang sulit itu. Kemudian setelah kita cari, ini contohnya misalnya kita baca, ternyata di sini ada kasus. Violet, asiswa semester 1, Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, Universitas Belaga misalnya, sedang berbincang-bincang dengan tetangganya. Kemudian salah satu tetangganya, Cindo, bercerita, sudah lama menderita Morbus Hansen. Nah, Morbus Hansen ini adalah istilah sulit. Morbus Hansen ini kita cari. Di mana dicarinya? Bisa dalam kamus kedokteran, atau juga bisa dicari di internet saja, sebenarnya bisa. Maka nanti Cindo ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Morbus Hansen. Jadi kata-kata sulitnya di sini, sebagai peminculnya adalah Morbus Hansen. Mungkin barangkali Bapak Ibu sudah tahu ya, Morbus Hansen ya. Sudah tahu ya Bapak Ibu, Morbus Hansen ini. Halo? Suara saya jelas ya Bapak Ibu? Iya Pak, jelas Pak. Jelas Pak. Oke, simp ya. Jadi nanti kita cari Morbus Hansen itu. Jadi, ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Morbus Hansen ini, kita baca buku, atau kita browsing di lingkungan kampus, di internet kampus, sehingga kita dapatkan apa itu Morbus Hansen. Kusta bahasanya Pak. Ah ya, Kusta ya. Betul Pak Indra ya. Kemudian kita klasifikasi dan definisi masalahnya. Ini Morbus Hansen. Maka kita cari definisinya secara terminologis apa. Kemudian misalnya kita ambil ini. Ini kamus kedokteran ini. www.dik.org Kalau kita klik ini, kita langsung masuk ke internet. Bisa kita cari ya. Kita lihat ada terminologisnya apa. Kemudian kita lihat usaha kedokteran darah lain misalnya. Juga bisa. Sehingga nanti kita bisa mengetahui Oh, Morbus Hansen itu apa. Nanti kita mengenal dan memanfaatkan IT. Atau teknologi informasi sebagai alat bantu menelusuri informasi dalam bidang kedokteran. Teknologi informasi yang kita maksud di sini adalah studi atau penggunaan alat elektronik untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja. Termasuk kata-kata. Kemudian termasuk bilangan. Atau gambar. Itu bisa kita cek menggunakan teknologi informasi ini. Atau kita sebut sebagai IT atau TI. Seperti itu. Kemudian kita mulai browsing. Kita klik www.dik.org untuk melihat apa sih itu yang Morbus Hansen itu. Kemudian kita cek lagi. Kita browsing misalnya menggunakan ini. Sehingga nanti setelah kita lakukan browsing dan segala macamnya, kita tahu apa itu yang Morbus Hansen itu. Kemudian kita mulai mencari rumusan masalah apa yang ada ketika kita baca paper itu. Mengapa kita melakukan pencari literatur kemudian melalui membaca buku dan browsing perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Morbus Hansen ini. Itu yang menjadi tujuan kita melakukan penyerapan atau penelusuran kepustakaan. Sehingga Morbus Hansen ini benar-benar kita dapatkan informasinya secara detail. Inilah sebenarnya ketika kita mengkaji literatur atau kita melakukan penelusuran literatur itu, kita harus tahu dulu pengertiannya apa. Jadi kita mulai dari pengertian. Pengertian dari sesuatu itu apa. Kemudian kita juga harus melihat literatur itu, jenis dan bentuk literatur itu seperti apa. Kemudian literatur seperti apa yang valid dan baik dan teratur. Makanya tadi saya bilang literatur yang terbaik itu adalah literatur yang betul-betul masuk ke jurnal-jurnal yang terindeks. Baik itu terindeks skopus maupun yang terindeks Sinta. Kemudian di dalam literatur itu kita juga harus mencari gendala untuk mencari literatur itu apa. Kadangkala Bapak Ibu ada literatur ini yang berbayar sehingga kita tidak bisa akses. Untuk keadaan-keadaan seperti ini Bapak Ibu saya nanti akan ajarkan bagaimana solusinya. Jadi untuk yang berbayar ini kita nanti menggunakan Skyhub namanya. Tapi ingat ya Skyhub ini hanya kita lakukan ketika kita menjadi mahasiswa saja. Jadi kalau kita sudah bekerja jangan lagi ya karena ini ilegal sesungguhnya. Kemudian kita juga harus melihat tujuan dan manfaat literatur itu apa. Kemudian cara mencarinya seperti apa. Nah ini penting. Jadi literatur ini baru akan ada gunanya apabila kita sudah memahami ruang lingkupnya. Sehingga kita bisa mendapatkan informasi kalau saya sebut sebagai W1 informasi wajib 1. Jadi W itu ada 4 Bapak Ibu. Ada W1 sampai dengan W4. W1 itu adalah jurnal kalau bisa jurnalnya terindeks key 1 sampai dengan key 3. Kemudian yang W4 itu adalah informasi yang didapatkan dari buku atau dari jurnal yang tidak terindeks. Jadi jurnal ini ada yang terindeks ada juga yang tidak terindeks. Non-accredited namanya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu baru kita melakukan hipotesis. Di sini dikatakan bahwasannya pencarian literatur itu perlu dilakukan karena dengan cara tersebut dapat diperoleh informasi yang valid. Valid itu artinya adalah informasinya itu sahih. Teruji validitasnya. Kebenarannya nyata adanya. itu dinamakan informasi itu valid. Valid itu bahasa lainnya adalah benar atau sahih. Kemudian informasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi di samping dia valid maka dia juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada satu lagi tingkatan setelah valid ini Bapak Ibu yang kita namakan sebagai reliability. Jadi di samping dia sahih di samping dia benar dia juga dapat teruji keterandalannya. Untuk dapat dia teruji keterandalannya itu dia harus reliabilitas. Harus reliable dia. Sehingga dia dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu tingkatan. Sama juga nanti ketika kita melakukan penelitian. Ketika kita sudah menghasilkan suatu questionnaire. Baik itu dalam bentuk angket. atau dalam bentuk lembar observasi atau dalam bentuk wawancara lembar wawancara maka questionnaire yang ada di dalam angket observasi maupun lembar wawancara itu juga harus valid dan juga harus reliable. Di samping questionnaire kita itu benar di samping questionnaire kita itu sahih dia juga terandal terjaga keterandalannya sehingga informasi yang kita dapatkan dari questionnaire itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu juga ketika kita menghasilkan suatu istilah yang sulit di maurubus Hansen kita sudah mendapatkan definisi yang tepat yang benar dari maurubus Hansen tersebut. Tadi sudah dijawab oleh Pak Indra itu adalah usta. Tapi tentu definisinya seperti apa? Terminologinya seperti apa? Bagaimana etiologinya? Kemudian bagaimana tanda penginjalanya? Itu harus kita pahami setelah kita mendapatkan informasi yang valid dan reliable dari kita melakukan penelusuran kepustakaan. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan ya boleh saja langsung ditanyakan agar bisa juga kita berdiskusi. Kemudian nanti manfaat dari IT atau teknologi informasi itu dalam pembelajaran atau dalam penelitian itu seperti apa? Yang pertama ada akses teknologi internet untuk mahasiswa maupun dosen nanti untuk presentasi untuk demonstrasi atau kita melakukan kelas virtual seperti ini sekarang. Zoom ini adalah salah satu manfaat dari adanya IT atau teknologi informasi ini sehingga walaupun kita berada di berbeda tempat ini kita bisa berkumpul untuk mendengarkan informasi hari ini atau pembelajaran hari ini. Ini adalah salah satu manfaat dari tes teknologi informasi dalam bentuk internet tersebut. Kita bisa presentasi seperti ini menggunakan Zoom kita juga bisa mendemonstrasikan nanti kalau seandainya saya melakukan pembelajaran pustaka seperti A, B, C, dan D itu bisa kita demonstrasikan sehingga lahirlah yang dinamakan dengan kelas virtual sekarang ini. Kelas yang hadir dari tempat yang berbeda tetapi kita menyatu dengan kegiatan yang sama itu dinamakan dengan kelas virtual bukan kelas offline tapi kelas online seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kita lihat sekarang bagaimana isu-isu yang ada di dalam pembelajaran itu. Yang pertama apa isu seperti literatur? Kemudian apa saja jenis dan bentuk literatur itu? Kemudian apa saja syarat validitas sebuah literatur itu? Kemudian apa saja tujuan dan manfaat sebuah literatur? Kemudian bagaimana cara mencari literatur? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari pembaca buku browsing internet? Hati-hati ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca buku bukunya sahih misalnya buku kementerian kesehatan itu sudah teruji validitasnya sudah ada ISBN-nya ditandai dengan adanya ISBN Ibu bandingkan nanti data yang ada di SDKI misalnya dengan data yang ada di internet tapi data yang ada di internet itu belum teruji validitasnya belum teruji reliability di internet jangan Ibu marahi buku SDKI jadi hati-hati kalau kita mau melakukan browsing di internet tapi kita melihat atau merujuk kepada hasil-hasil yang belum teruji validitas dan teriabilitasnya itu juga bermasalah jadi gunakan internet itu juga kita harus tahu imunnya sehingga literatur yang kita dapatkan di internet itu adalah literatur yang benar nanti kita belajar bagaimana mencari literatur yang benar menggunakan internet seperti itu kita lanjutkan pengertian literatur itu secara etimologis menurut Kamus Oxford dia adalah hard copy yang memberikan informasi itu yang dinamakan dengan literatur hard copy itu berarti dia diprint dicetak maka dia dinamakan dengan printed material giving informasi jadi informasi yang tercetak kemudian dia memberikan informasi sesuai dengan apa yang ada di informasi tersebut secara terminologis dia adalah the body of all written work dia adalah kumpulan dari tulisan yang hasil pekerjaan seseorang atau hasil pekerjaan sebuah tim itu yang dinamakan dengan literatur ingat Bapak Ibu ketika kita baca artikel atau kita baca manuskrip di jurnal sekalipun itu jarang orang yang autor atau penulisnya itu satu orang biasanya dia merupakan kolaborasi antara banyak peneliti kolaborasi antara banyak peneliti ini adalah beberapa tempat yang ada di dalam PPT ini antaranya adalah www.word.net itu adalah creative writing atau kita juga bisa melihat kamus-kamus yang ada secara online itu adalah www.dictionary.org jadi ada .org ini merupakan tempat kita mencari sumber informasi atau literatur oke terminologi selain di dalam dictionary hub copy itu adalah yang memberikan informasi atau printer material giving informasi kemudian diantaranya adalah the body of all written work kemudian the quality creative writing of a nation people group or culture kemudian all the papers treatise et cetera published in academic journal on a particular subject jadi semua manuskrip artikel itu di published di dalam journal-jurnal akademik kemudian juga baik itu secara akademik maupun subjeknya itu banyak kemudian semuanya itu memiliki standar yang tinggi ketika dia sudah publish misalnya di Sinta atau dia publish di Skopos dia sudah memiliki standar yang tinggi dia sudah melewati berbagai review dari beberapa reviewer itu dinamakan sebuah literatur yang baik oke ini terminologis lainnya kemudian mungkin barangkali kita lihat apa sih kelebihan dari kita membaca buku jadi salah satu tadi yang saya sampaikan W4 literatur itu adalah buku apa sih kelebihannya kadangkala kita kelebihannya punya pustakawan yang mampu membantu teknis kepada para pengguna perpustakaan jadi kalau ada perpustakaan kemudian dia mampu menyampaikan oh ini yang terbaru ini yang terbaru ini yang terbaru mungkin bisa membantu tapi kelamahannya kadang-kadang dia tidak up to day di perpustakaan itu kenapa? karena ilmu itu lahir per jam ketika misalnya dipublish A hari ini mungkin satu jam yang akan datang lahir lagi B kalau di perpustakaan itu masih tetap ada tetapi kadangkala kalau kita sudah pindah ke tidak buku lagi tapi jurnal itu lahirnya itu up to day kemudian informasi kadangkala di buku itu lebih akurat kenapa? karena semuanya ada di sana karena jurnal tentu tidak sepanjang buku jurnal itu paling tebal itu 25 halaman sampai dengan 30 halaman tetapi kalau buku itu kan bisa ratusan seribuan bahkan sehingga informasinya itu lebih detail kalau di buku tetapi kenapa dia jadi W4? karena dia tidak up to day kemudian di kelebihan buku itu dia tidak membutuhkan modal terlalu banyak karena kita tinggal minjem tapi kalau jurnal atau manuskrip di jurnal kadangkala kita berbayar sehingga kita memerlukan pembayaran ke publisher istilahnya tapi nanti itu bisa kita kondisikan bagaimana cara kita mengambil kemudian kelemahan dari buku itu tidak up to day tadi kemudian buku tempat kemudian buku akses harus melalui gedung perustakaan dan sebagainya dan tidak bisa kapan saja dipakai sayangnya kemudian isinya terbatas dia satu arah kenapa satu arah karena kadangkala buku itu ketika kita tanya autornya tidak meninggalkan email tapi kalau jurnal dia ada emailnya sehingga kita bisa berdiskusi juga dengan autornya autor itu penulis ya Bapak Ibu kemudian buku yang dibutuhkan tergantung perawatan kadangkala ada perustakaan yang tidak melakukan perawatan terhadap buku sehingga bukunya hancur seperti itu itu menjadi kelemahan buku kalau jurnal tidak perlu dicetak tinggal disimpan di laptop kadang kita baca kita butuh kita ambil seperti itu oke itu kelebihan dan kelemahan buku kemudian kelebihan dan kelemahan browsing jadi kalau kita browsing di internet kalau kelebihannya up to date kemudian mudah dan cepat murah relatif kalau seandainya dia tidak berbayar kemudian dia tidak terbatas banyak setelah misalnya kita baca satu paper nanti di bawahnya ada referensi referensi itu bisa juga kita ambil sehingga nanti kita mendapatkan banyak referensi kekurangannya terlalu banyak kalau dia terlalu banyak kita tidak sempat baca itu parahnya juga kadang-kadang referensinya terlalu banyak tapi tidak dibaca itu menjadi suatu minus atau nilai negatif dari browsing itu kemudian kekurangannya dia perlu modal diantaranya laptop satu lagi bahasa Inggris karena kebanyakan apalagi yang kita bahas hari ini mungkin kebanyakan bahasa Inggris tentu kita perlu juga memahami bahasa Inggris sehingga kita bisa memahami apa yang ditulis oleh autor atau penulis itu kekurangan dari ini diantaranya kalau seandainya kita gagap teknologi ini ada kendala untuk mencari literatur disini ada tapi saya rasa Bapak Ibu salah tidak perlu baca ini saya harapkan juga paham dengan bagaimana cara kita mencari informasi di internet sekalian nanti juga akan kita belajar bagaimana caranya simpulannya Bapak Ibu jadi pencarian literatur itu melalui membaca membaca buku itu dan browsing perlu dilakukan karena dalam hal ini kita bisa mendapatkan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai tadi masalah kita adalah mahurbo sansen atau apapun masalah yang ada ketika kita membaca suatu literatur itu bisa kita dapatkan dengan cara kita mencari literatur seperti itu oke Bapak Ibu itu materi teori yang saya sampaikan hari ini sampai disana dulu kalau seandainya ada yang mau ditanyakan saya persilahkan nanti kita berlatih bagaimana cara mencarinya secara digital silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan saya persilahkan Bu Junita sudah bergabung silahkan Bu Jun ada yang mau ditanyakan mungkin izin Pak silahkan Pak Indra tadi dikatakan dalam materi izin salah ya Pak iya gak apa-apa kita sama-sama belajar Pak Indra tadi dikatakan bahwa dalam penelitian jika penelitian ada yang melanjutkan penelitian kita maka kita tidak boleh lagi melanjutkan penelitian yang kita punya itu maksudnya seperti apa itu Pak? ya bagus ya pertanyaan Pak Indra ini jadi begini itu yang saya bilang ya kecanggihan teknologi itu sekarang ya ketika kita sudah mempublis hasil penelitian kita misalkan ini saya meneliti sekarang tentang kanker otak misal ya kanker otak saya temukan di kanker otak itu ada A misalnya kemudian saya publis ya saya publis kanker A itu begini ya saya publis di suatu jurnal yang berikutasi kemudian dibaca sama orang di dalam apa di dalam manuskrip yang saya bikin itu ada metode penelitiannya kemudian diikuti sama orang lain kemudian orang lain mendapatkan lanjutan dari penelitian saya dia dapat B misalnya maka saya etikanya etika penelitiannya saya tidak boleh lagi melanjutkan yang saya dapatkan A tadi kalau saya lanjutkan pasti akan dapatkan B tetapi sudah didahului oleh orang lain etikanya kita sebagai peneliti yang sudah mendapatkan A tadi tidak boleh mencak-mencak ke orang ke orang yang sudah mendapatkan B nah itu adalah etika penelitian kalau seandainya kita publis di jurnal-jurnal yang berikutasi internasional seperti itu Pak Indra jadi nanti hati-hati juga ya Bapak Ibu ketika misalnya kita melakukan penelitian harusnya tujuan penelitian kita itu ada 5 di jurnal A kita hanya share 3 saja dulu rencananya 4 dan 5 nya kita akan share di jurnal yang berbeda kita publish di jurnal A kemudian sudah dipublish berarti sudah menjadi milik publik milik umum sehingga orang bisa membaca dan orang bisa melanjutkan dilanjutkan semua orang dia dapatkan 4 dan 5 kemudian kita tidak bisa lagi publish yang 4 dan 5 itu tadi begitu Pak Indra terima kasih Pak ya sama-sama Pak Indra oke silahkan kalau ada lagi yang lain ini seperti Bu Dewi ini Bu Dewi ini kan banyak ini datanya kemudian nanti mungkin setelah setelah datanya diolah misalnya di tujuan itu sebenarnya ada 10 misalnya dipublish apa namanya dipublish parsial sebagian-sebagian dulu nanti hati-hati ketika orang baca orang bisa lanjutkan karena datanya sudah kita share di dalam hasil penelitian kita kalau orang melakukan analisis lanjutan karena kita baru publish-nya parsial itu kita tidak boleh marah-marah itu pula mungkin kekurangan dari internet ini karena orang bisa melakukan hal yang sama karena di dalamnya ada metode penelitian yang tidak boleh kita tutup-tutupi di dalam riset ini tidak boleh seperti main silek kalau silek kan 10 ilmu 9 kita berikan 1 kita simpan tidak boleh seperti itu di metode penelitian harus kita jelaskan sejelas-jelasnya sehingga orang bisa lakukan hal yang sama seperti itu oke silahkan kalau ada lagi yang lain Bu Junita ada yang mau ditanyakan belum oke ya kalau belum barangkali saya coba lanjutkan dengan bagaimana cara kita mencari studi literatur ya menggunakan internet Bapak Ibu bisa lihat slide saya bisa ya oke disini Bapak Ibu saya sudah tampilkan beberapa link yang sudah saya bagikan di grup salah satu yang bisa kita cek itu adalah ini ini namanya digilib.upnb kalau Bapak Ibu sudah saya kirim di grup tadi tinggal klik saja itu bisa langsung masuk ke sini ya disini adalah digital library jadi kalau Bapak Ibu tak pergi ke kampus pun Bapak Ibu bisa cek ya apa yang ada di kampus itu disini ya ini dinamakan dengan perpustakaan digital Universitas Prima Nusantara itu berisi artikel-artikel yang sudah dipublish oleh mahasiswa sebelumnya tetapi ini masih grade-nya S1 ya tapi kan bisa kita jadikan pedoman untuk kita membaca apa yang sudah mereka publish saya contohkan ini satu nih kalau baiknya Bapak Ibu nanti bisa mendaftar di registrasi ini nanti Pak Ronald akan IT kita akan mengadmit ya Bapak Ibu setelah registrasi ini caranya nanti registrasi disini ya kemudian bikinkan nama kemudian nama lengkap sampaikan Ibu student ya nanti disini student S2 ya seperti itu nah nanti ya ini sesuaikan dengan apa yang ada di Bapak Ibu nanti akan di admit ya atau di approve sama Pak Ronald nanti ya kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu sudah bisa kalau ter apa kalau Bapak Ibu saya contohkan saya ya saya contohkan saya saya registrasi karena ini sudah ya saya gak tahu nih apakah masih bisa atau tidak kita cek dulu ya oke tidak kalau tidak pun gak ada masalah ya karena kemarin digital kita ini memang terhack ya sama Pak ini kita contohkan satu kita lihat ini perbandingan pemberian jus nanas dengan jus jambu biji merah terhadap penyembuhan luka perineum pada Ibu Divas berarti di kebidanan kita coba cek nah ini ini kita sudah bisa melihat ini abstraknya kemudian kita juga bisa oke ini kalau Bapak Ibu tidak mendaftar nanti tidak muncul di sini PDF lengkapnya tapi kalau Bapak Ibu mendaftar nanti akan muncul di sini PDF lengkapnya sehingga Bapak Ibu bisa mendownload jadi nanti saya sarankan silahkan daftar di sini nanti Pak Ronald akan men-approve sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti apa sih yang sudah didikin oleh mahasiswa S1 ini seperti itu nah ini yang pertama jadi yang pertama itu gampangnya digilip.upnb.ac.id Bapak Ibu ini semua Bapak Ibu bisa masuk ke perpustakaan yang ada di UPN UPNB jadi kalau Bapak Ibu masuk ke pustaka yang ada di kampus ini juga isinya nanti bahkan buku-buku juga bisa Bapak Ibu lihat di sini juga ada buku-buku sebenarnya kalau mau lihat buku-buku yang ada di perpustakaan juga bisa dicek di sini kalau ini kan artikel ini sayangnya karena kita kemarin terhack Bapak Ibu jadi semua kita juga tidak bisa login tapi kalau Bapak Ibu login dari sekarang di-approve sama Pak Ronald itu bisa masuk yang kedua kalau Bapak Ibu mau yang berbahasa Indonesia juga ada di sini Bapak Ibu namanya adalah https.garuda.com bigboot.co.id tapi sayangnya sekarang ini lagi maintenance ini Bapak Ibu kemudian di Garuda ini Bapak Ibu juga bisa masuk ke Sinta seperti ini Sinta ini juga berisikan macam-macam apa macam-macam penelitian yang sudah dipublish oleh peneliti saya contohkan saja saya ini apapun yang kita publish di sini itu ada di Sinta ini kita contohkan untuk membuka Sinta ini jadi ini yang saya bilang publikasi di Skopus ada di K3 K2 K4 seperti itu yang saya sampaikan tadi dan juga bisa kita lihat kalau seandainya ada publish di mana saja seorang dosen itu atau seorang peneliti itu bisa kita cek ini di di Google misalnya seperti ini ada penelitian-penelitian orang jadi ini tinggal klik Bapak Ibu kemudian kita bisa ambil seperti ini bisa ambil kalau mau kalau mau melihatnya nanti itu kita bisa ambilnya di Garuda ini Bapak Ibu di sini ada semua ada Sinta ada Bima ada Arjuna semuanya ini bisa kita ambil atau di Skopus kalian juga bisa di sini di Rama juga ada nama-nama pewayangan itu ada di seluruh digital library yang ada di Indonesia ini namanya Sinta Bima Arjuna kemudian ada Rama kalau ada anaknya lagi ada Krishna mungkin ditambahkan lagi nanti itu semuanya bisa kita akses dan aksesnya Garuda ini tidak berbayar Bapak Ibu sayangnya dia yang main tenensi kalau seandainya tidak main tenensi kita bisa ambil beberapa jurnal yang berbahasa Indonesia yang bisa kita aksesnya atau kita punya ini Bapak Ibu ini yang saya bilang punyanya kita ini jurnal kesehatan dan ini sudah terakreditasi Sinta 3 ini sudah bisa Bapak Ibu tamat ini contoh ya kalau Bapak Ibu mau ambil sebuah artikel misalnya seperti ini tapi ingat ya jurnal kita sudah berbahasa Inggris jadi sudah berbahasa Inggris juga jadi mau tak mau Bapak Ibu juga harus bisa ini tinggal klik PDF dia akan terdownload seperti ini ini cara mendownload Bapak Ibu baca ini dulu nanti Ibu pahami apa maksudnya tinggal download PDF ini kalau saya download ini dia terdownload tinggal klik download this PDF sehingga kita bisa ambil informasi yang ada di judul ini risk characterization of treatment histories and comorbid regarding tuberculosis treatment situs in West Sumatera province 2020 until 2021 seperti itu ini bisa kita download disini boleh Bapak Ibu ini kalau seandainya mau ambil di jurnal kita di Universitas Prima Nusantara ini sudah teradak kreditasi Sinta 3 ini yang nasional saya ingin mengajarkan Bapak Ibu sekarang itu bagaimana cara kita mengambil yang internasional namanya ini www.scopus.com slash com.uri tapi Ibu Bapak Ibu nanti harus sign in dulu saya contohkan saja ini punya saya kebetulan nanti Bapak Ibu mungkin barangkali bisa juga kita daftarkan ke Paronal untuk bisa ada .ac.id ini Bapak Ibu seperti yang saya tadi ini saya punya yang di ITB di kampus saya lama kita bisa masuk seperti ini jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu mendaftar menggunakan upnb.ac.id nanti tertulis disini Bapak Ibu ini kan Institut Teknologi Bandung kita bisa mengakses jadi yang bisa diakses itu apa saja yang pertama kita bisa search disini yang kita search itu karena kita ingin mengambil semua bahan yang keperawatan kita bisa yang pertama kalau dokumen itu bisa kita ambil artikel title atau abstrak seperti ini bisa atau kita mau ambil misalnya search title sumbernya misalnya kita ambil nursing misalnya seperti ini Bapak Ibu maka semua semua yang ada nursing itu muncul disini Bapak Ibu ini diantaranya ini semua yang ada nursing yang mulai dari keperawatan kritis ini intensive care itu bisa kita ambil saya contohkan saja kita ambil ini contoh satu kita juga bisa lihat jurnalnya seperti apa ini di intensive and critical care nursing misalnya perawatan kritis ini kita bisa akses ini Bapak Ibu ini kita bisa akses ini kita contohkan kita download disini kalau dia bisa terakses dia akan bisa diakses oleh kita tapi kalau dia tidak bisa diakses seperti ini bisa dia akan bisa terakses secara otomatis kalau seandainya dia tidak bisa terakses ini yang saya mau ajarkan Bapak Ibu kita tinggal copy paste pada DOI ini coba perhatikan DOI ini kemudian kita pilih disini ada istilahnya Skyhub ini Bapak Ibu Skyhub ini makanya saya sampaikan ke Bapak Ibu ini hanya untuk mahasiswa saja kalau sudah kerja nanti jangan terlalu tidak enak DOI-nya tadi kita tinggal copy paste oh bahkan ini sorry ambil tadi oke kita copy paste ini kita pindahkan disini oke DOI-nya itu kita oh kebetulan dia protect berarti pasti ini berbayar kalau dia berbayar memang kadangkala dia tidak tersimpan disana ini baru belum ada yang menginsitasi dokumen ini coba kita pindah lagi ke yang lain oke ini creating awareness intensive care unit masih masih sama ini jadi ini tanda kalau ini artikelnya sudah publish ini artinya artikelnya masih di editor ini juga masih di editor ini sedang di review jadi kan informasi yang ada di skopos ini Bapak Ibu sangat up to date ini belum publish ini ini masih di review kemudian ini artikel ini sudah open access kita contoh ini send for fish ini sudah publish kita cek di sini kita coba di UI kita coba ambil seperti tadi kita pindahkan ke sini ini juga masih ini belum karena memang ini artikel-artikel baru ya Bapak Ibu jadi masih belum dia ambil juga di Skyhub jadi mungkin barangkali Bapak Ibu bisa catat ini saya kirim juga di grup kita itu bisa digunakan silahkan di cek grupnya Bapak Ibu ini pula teknologinya apa yang saya kerjakan di sini Bapak Ibu bisa lihat ini berbagai cara untuk mendapatkan informasi dari internet internet sebagai sumber informasi kita ada satu lagi Bapak Ibu sebenarnya kita juga bisa melihat nursing itu apa-apa saja ini saya contohkan ini saya coba mengambil di nursing itu apa-apa saja yang ada di Skopos itu kita coba yang paling bawah yang paling lama mungkin di 2000 karena karena yang baru biasanya juga belum bisa kita ambil datanya nanti nanti juga Bapak Ibu juga bisa mencari kita juga ambil di sini subject area misalnya kita ambil medical 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 maka di medical itu coba perhatikan Bapak Ibu di sini ada nursing kalau kita klik nursing ini semua semua yang ada di nursing itu muncul di Skopos ini ini contoh ini semua yang ada di nursing itu muncul di sini nah ini sampai 47 ini kita coba coba kita ulang lagi biar nursing saja biar yang lain tidak muncul oke jadi semua yang ada hubungannya dengan nursing ada di sini nah nanti Bapak Ibu misalnya mau di manajemen misalnya tinggal cek saja di sini ini ada 1 sampai dengan 47 silahkan di cek saja nanti di bagaimana Ibu Bapak Ibu yang cocok ya maka nanti semua semua yang berhubungan dengan nursing itu muncul di sini bisa enggak di klik nursing manajemen Pak bisa nursing manajemen juga bisa berarti lebih spesifik boleh ya masuk ke Skopos ini langsung situs di skopos.com coba coba sekarang dipraktekkan Bapak Ibu biar nanti kalau seandainya ada kendala karena memang informasi yang paling up to date itu di sini Bapak Ibu coba klik aja Skopos saya sudah kirim di apa itu coba dilakukan Bapak Ibu semua ini ada di sini yang ini yang ini coba klik saja itu kemudian akan muncul ke pencarian Bapak Ibu kita gak perlu registrasi ya Pak makanya nanti kita coba ajarkan dulu coba pakai Gmail aja bisa enggak coba Pak Andi di klik saja sudah coba register pakai aja Gmailnya dulu biasanya Gmail juga bisa tapi kalau seandainya gak bisa gak usah registrasi dulu kita coba cari saja coba cari saja tapi nanti untuk download gak bisa itu aja kita belajar dulu nanti kita daftarkan .ac.id Bapak Ibu di kampus ini sebenarnya bisa kita ambil misalnya di sini ada kemarin itu saya ini ya baca kalau untuk registrasi Pak berarti harus melalui organisasi gak bisa individu maksudnya apakah dari kampus gitu makanya seperti saya ini kan .ac.id jadi harus di kampus makanya nanti Bapak Ibu daftarkan nama kemudian nanti dibikinkan oleh Pak Rona nanti masing-masingnya itu ada upnb.ac.id nantinya Pak Andi itu akan lebih baik tapi sekarang cobakan saja dulu udah terbuka Pak Andi boleh Pak Andi saya minta untuk apa ya untuk share screen biar oke coba Pak Andi biar saya bisa lihat ya coba share screen sudah welcome to Skopus review ya Pak ya coba Pak Andi biar nanti saya pandu bagaimana cara menggunakannya Pak disini kan sudah dibuka nih Skopus welcome to Skopus review nah ya seperti kita coba dulu Pak Andi biar nanti yang lain juga apa ya karena kalau tidak dicobakan oleh salah satu nanti saya gak tahu sampai dimana bisa ini yang pakai laptop saya lihat ini cukup banyak Pak Darman gak pakai laptop ya enggak Pak jadi agak sulit ya untuk memandunya coba Pak Andi di share screen Pak Andi biar apa yang Pak Andi kerjakan sedang muter aduh seperti internet Pak Andi sudah bahaya itu sepertinya ya atau coba pindahkan ke Bu apa ke Bu Dewi Bu Dewi udah terbuka kalau muter-muter lama sudah pakai wifi juga ini Pak tapi masih muter Pak Pak izin bertanya Pak ya silahkan Bu Umi disini ada passwordnya password yang ini atau kayak password dari sananya Pak atau password email kita Pak gini sebenarnya yang terbaik itu kita register dulu sebenarnya sudah register pakai email apa Bu Umi email Umi Pak coba cek di gmailnya Bu Umi ada nggak ini nya dia harus verifikasi dulu biasanya coba cek emailnya iya Pak ya Bu Dewi coba di register Bu Dewi siapa tahu bisa pakai gmail pakai gmail aja dulu register ya oke ini Pak Andi ya ini untuk yang lain juga ya biar nanti biar nanti setidak-tidaknya bisa oh ini memang internetnya Pak Andi ini ya sekarang coba register sekarang coba register coba sekarang register coba ke atas dulu paling atas paling atas Bandi atau gini aja Bandi nggak apa-apa source aja coba source aja nggak usah register kita berlatih aja tanpa register ambil source klik source-nya Pak Andi nanti ke source source nanti ini kekurangannya nanti kita nggak bisa download kita nggak bisa download tapi nggak apa-apa ini dia muter-mutar ini ada subject area bisa juga ya tanpa register sebenarnya coba di klik saja disana nursing di sini di enter subject area ini harus banyak sabar ini dengan laptop Pak Andi ini ya laptopnya sepertinya ini Pak ya coba ke bawah Pak Andi ya kayaknya laptop ini ini kan sudah ada itu coba ke bawahnya Pak Andi coba ke bawahnya ya ini sama ya coba ambil aja nomor 5 Pak Andi yang paling apa nomor 5 aja kita mau ambil nursing-nya saja ini sebenarnya bukan di bawahnya Pak Andi di bawah ada yang ini kan masih yang grade 1 ini Pak Andi coba kita lihat di samping kiri kanannya itu ah itu klik 5 itu itu key 1 semua itu yang paling atas itu jadi kalau kita tidak register dia akan muncul seperti ini terus ya cek akses cek akses gitu ya ah ini dia minta sign it ya oke nggak apa-apa ya kita tunggu nama ya jurnal new science coba terus Pak Andi terus ke bawahnya ini belum ada yang betul-betul berhubungan dengan nursing ini kita mau cari nursing ya coba ke bawah terus ya masih masih medikal tuh Pak coba terus ke bawah coba ke 50 sekali Pak itu yang giginya tinggi-tinggi itu 50 aja ya sip kita cek nah ini caranya ya Bapak Ibu ya tapi nanti agar bisa Bapak Ibu men-download kita nanti daftarkan nama Bapak Ibu sehingga mendapatkan .ac.id ya upnb .ac.id coba nanti mungkin barangkali Bapak Ibu ini ya cari yang betul-betul nursing saya terima malam itu sempat mencari ada ini ya manajemen nursing ya ya gak apa-apa coba klik aja salah satu Pak Pak Andi klik aja yang klinikal imunologi boleh ya klinikal imunologi kita mau mencontohkan bagaimana klinikal di atas tadi paling atas nah ini yang 981 itu Pak Andi coba klik klik itu klik oke oke ya oke kita contohkan ini yang satu ya kita sudah masuk ke sumber-sumber yang ada coba dilihat di bawahnya ini memang gak lama ini ya topnya Pak nah ini ya coba perhatikan Bapak Ibu saya ingin mengajarkan Bapak Ibu untuk langsung ke jurnalnya ya nah ini coba perhatikan Pak ini ada source homepage coba klik source homepage itu source homepage itu artinya adalah tempat kita jurnalnya itu berada di mana coba di klik klik ini Pak ya klik itu klik itu oke ya kita tunggu ya sambil ngopi ini agak lama topnya ada penuh Pak iya iya kelihatan kelihatan bisa ngopi dulu kan sambil dia mutar ini dia ini jurnalnya Bapak Ibu ini jurnalnya ini kalau kita tidak side in seperti tadi dia akan muncul selalu ini jurnalnya coba Bapak Ibu lihat yang paling penting di jurnal itu coba di klik ini ada submit coba artikel and issue coba klik Pak Andi artikel and issue ya artikel and issue pojok kiri pojok kiri Pak Andi oke ini apa ya nanti Bapak Ibu juga akan seperti itu mencarinya nanti ya jadi ambil source homepage kemudian jangan yang terbaru yang terbaru jangan panik yang terbaru susah kita nanti untuk mengambilnya al-issue aja kita ambil aja yang sudah publis sebelumnya oke coba ambil volume yang di bawahnya Pak Andi dengan ambil yang paling tinggi 251 coba ambil 251 251 oke coba diambil klik 251 tadi udah lewat 251 ini komputernya ini memang agak ini agak berat kayaknya nah ini 251 nah kalau mau ambil download full issue tinggal klik aja download full issue itu ini bisa di download tanpa berbayar ya coba kita coba kalau tidak nanti kita gunakan cara tadi cara tadi yang skyhub nah ini apa katanya 7 artikel ya gak apa-apa nah coba ya banyak langsung banyak iya tapi katanya apa Bu baca di bawahnya some of your selection could not be download as you are not subscribe jadi segerakan ya segerakan nanti sign in ya Bapak Ibu gunakan nanti nama nanti akan diberikan perkenal nama Bapak Ibu kemudian .upnb.ac.id terus sehingga nanti bisa baru bisa mendownload ya segerakan nanti ya Bapak Ibu seperti itu ya coba sekarang betul-betul cari yang narsing Pak Andi coba saya pindahkan ke Bu siapa yang laptopnya agak sedikit cepat ini kan Pak Andi ini agak sedikit lambat ini ya kita gak boleh bilang lambat yang agak cepat siapa kira-kira yang laptopnya yang wifi-nya full ada gak yang laptopnya baru siapa yang baru saya stop share ya Pak ya stop share nanti pindahkan ke siapa yang bisa agak cepat coba kita cari narsingnya Bu Junita bisa Bu Junita Bu Junita masih mute laptopnya udah berat juga nih Pak laptop lama iya siapa ya Mersisa S2 butuh donator seperti ini iya Bu Jasrita mungkin bisa yang cepat cepat cari narsingnya kita itu kan tadi masih medikal ya masih medikal kita mau cari narsingnya ini yang gak cepat ini kok gak ada yang mau tunjuk tangan ini Bumi laptopnya lama aja Boleh dicoba dulu Pak coba coba pindahkan ke Ibu Umi Pak Ali coba pindahkan Umi maaf ya Bapak Ibu kita tidak bisa praktek yang bahasa Indonesia karena Garudanya maintenance jadi kalau Garudanya tidak maintenance caranya sama dengan Skopos tadi tapi lebih gampang Bapak Ibu tidak perlu berbahasa Inggris kalau tadi kan semuanya bahasa Inggris kalau Skopos ini semuanya bahasa Inggris tapi kan Bapak Ibu sudah lulus kan tofelnya udah aman ya udah Bumi oke ya silahkan Bumi yuk kita Skoposnya ini sama juga ternyata ini oke oh Bumi pakai ini pakai HP ini kecil ya yang laptop lah Umi yang Skoposnya ini yang ini pakai apa nih pakai notebook ya notebook notebook ya tidak nampak sama kita ada kan selesai memandunya aduh nampak ini Umi Bu Dewi bisa Bu Dewi coba pindahkan ini gak coba Bu Dewi Bu Umi pindahkan ke apa ini ada udah ada Orchid ya Bu Umi kalau ada Orchid ini lebih gampang sebenarnya oh iya dia ambil Orchid lanjut aja lah Pak Bumi Bumi udah ada Orchid udah ada Orchid udah Pak nah coba 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 apa aja berarti udah sayangin berarti kan tunggu bentar Pak oke ya kita harus sabar kayaknya ya kalau saya gak kalau yang bagi Dewi ini agak kurang sabar saya bu karena lama itu Orchidnya gimana sampai sini tadinya Pak oke coba kalau gitu coba di coba di coba kembali ke Skorpus aja Bu apa coba Skorpus.com aja Skorpus.com aja gak usah di Orchid coba Skorpus.com aja kembali Skorpus.com ini ada 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 dubbing soundnya di belakang ya Bu Umi ya ada iklan klik aja Umi yang Skorpus coba kembali kembali lagi ke Skorpus.com klik itu aja dia kembali ke apa itu gak usah sign in aja kalau lupa nanti kan udah tau kita harus sign in Pak Andi coba cari nursingnya yang betul-betul nursing dia ada itu tuh ada nursing critical nursing ada management of nursing kemudian ada medical apa ya pokoknya nursing di belakangnya semua coba di cek ada community of nursing gak gitu ya ini Bu Umi kayaknya lama juga ya apa kita pindahin aja ke Bu Dewi coba pindahin ke Bu Dewi ini pindahin ke Bu Dewi ya Pak ya pindahin ke Bu Dewi kayaknya lama tidak mengeri-ngari dia ada Bisa Pak Andi yang betul-betul nursing coba Bu Dewi coba Bu Dewi sedang Pak sedang cari Pak yang betul-betul nursing dari malam saya dapat itu ya Pak ya coba Bu Dewi coba Bu Dewi klik yang yang biru tuh Bu Dewi subjek area coba pilih lagi yang lain bukan itu betul ya betul coba cek bawahnya klik bawahnya title publisher ah publisher coba Bu Dewi publisher publishernya di klik check area publisher ya sip ya kita coba publisher ya coba nursing aja bikin Bu Dewi ya klik oke klik klik aja Bu Dewi gak usah di klik langsung enter nursing enter biar dia enter aja Pak ya enter ya enter sudah dia harus pilih ya coba onkologi apa kira-kira yang cocok dengan kita kok gak berputar dia Bu Dewi ah ini coba coba ke bawahnya itu ada nurse natural terus ke bawahnya Bu Dewi sebenarnya natural medicine ini kisah 1 ini berat masuk ke sana terus ke bawah kita janganlah terlalu berat untuk S2 tinggal gak masuk masuk terus energi terus ke bawah ini cepat cepat coba yang nomor 3 coba kita gak nursing nomor 3 nomor 3 define artikel boleh di boleh boleh define artikel juga boleh ini ada yang apa ada yang ketemu nursingnya Pak kita sebenarnya mau belajar ketika misalnya kita sudah dapatkan problem kita lihat di bagian mana yang harus Bapak Ibu cek terutama nanti ada di bagian abstrak kemudian ada di bagian result and discussion saya mau terangkan itu saya mau terangkan itu sebenarnya tentu kita harus jangan kensar jangan kensar yang nursing coba Bu Dewi coba ke atas Bu Dewi sebentar saya mau lihat di samping kirinya itu ada nursing biasanya coba di di bawah ke bawah dikit scroll oke terus 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 jurnal tunggu 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 coba klik jurnal jurnal source type nya jurnal jurnal klik klik apply ya oke lihat ke bawahnya bu lihat ke bawahnya muncul oke terus lihat yang nursing bu baca kalau ada yang nursing itu udah jurnal semua terus ke bawah terus terus nuncher ada yang udah ketemu nursing gak? Pandi udah ketemu satu aja contohnya boleh Pandi udah ketemu yang nursing ini individualisme manajemen strategi siap itu aja itu aja coba pindahkan ke Pandi lagi gak apa-apa ya kita sabar aja dengan laptopnya Pandi mudah-mudahan ke Buka kita mau mencobohkan satu nursing di bagian mananya yang permasalahan itu kita ambil silahkan Pak Pandi sudah harus Bu Dewi pindahkan ke Pandi Pak Pandi 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 enak pula kita ya kita patah jauh-jauh ini bisa pindah-pindahin kita ya Pak Indra eh Pak apa? Pak Andi Pak Indra belum nyari Pak Andi nama-namanya Andi Batavia di Batavia ya Allah ya Allah ya Allah blog Pak Andi itu kalau ketemu cari dia rumah sakit otak ya Bu Dewi belum belum pindah ini dia kalau pindah kelihatan ya udah Pak belum ah ya ayo Pandi silahkan Pak Andi ke Batavia ya jauh tuh oke yuk kita lihat oke ini satu ya coba sekarang klik saja individual itu Pak Andi kita mau cek kalau seandainya nggak bisa di download nanti kita lihat abstraknya saja ya ini view video kayaknya nggak bisa di download nggak bisa kayaknya nggak bisa tapi coba aja coba aja coba aja itu kan view ya view itu kan nggak hasil akhirnya oke sip video yuk kita lihat bersama Ibu ini satu coba ke bawahnya Pak Andi oke nah ini abstraknya coba perhatikan Bapak Ibu jadi sebenarnya permasalahan itu itu bisa kita ambil sebenarnya di abstrak karena abstrak itu sebenarnya adalah kumpulan dari pekter secara utuh jadi di alinia pertama itu sebenarnya ada masalah di sini katanya di sini coba view PDF-nya siapa tahu bisa coba view PDF siapa tahu ya kalau nggak bisa nggak apa-apa siapa tahu bisa kita cek semuanya gitu ya sama lagi bagus nih hari ini cepat ya cuman nursing-nya kan kita nggak ini Bu Dewi kalau nursing-nya kebuka ya enak cepat kalau Pak Andi ya inilah ya harus sabar ada kopi di depan tadi tuh bisa nama belum ini Pak belum sempat ngopi oke nama ya ya dah sambil apa-apa ini bisa seperti ini open access ini ya tinggal tinggal download aja nanti Mandi ya tapi kalau sudah download sekarang bisa ya coba perhatikan itu Pak Andi coba di scroll ke bawah nggak usah di download dulu ya Pak Andi ya saya yakin lama itu kalau di download ya coba perbesar sedikit di sini Pak Andi presentasenya itu tambahkan ini kan seratus nih tambahkan di atas Pak Andi satu di atas pojok di atas tengah tutup saja ini Pak Andi tutup aja nih yang kirinya itu bisa ditutup di sana itu tutup aja itu yang kiri ini yang satu dua tiga ini kalau bisa nggak usah kebuka nggak muncul nih terhalang Pak Andi taruh kursor Pak Andi di samping tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa ya udah nggak apa-apa Pak Andi nggak apa-apa Pak Andi biar aja ini ini aja ya kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak Andi kita lihat di abstractnya ini di abstractnya ini judulnya coba ke atas kita lihat judulnya ini individual risk management strategi manajemen risiko dan bagian dari pengobatan potensial untuk COVID-19 jadi pandemi ini masih saat pandemi berarti yang akan dilihatnya nanti adalah strategi manajemen risiko individu dan pengobatannya untuk COVID-19 jadi di paragraf pertama di abstract itu pasti masalah itu jadi pasti masalah itu jadi nanti biasanya Bapak Ibu ketika menggunakan 7 jam tadi ini sudah Ibu tandai dengan stabilo sampai dengan risk assessment and management strategic crucial jadi ini penting untuk dilakukan sesegera mungkin jadi ini adalah masalahnya itu yang pertama yang harus kita cek itu pertama yang harus kita cek jadi permasalahannya di sini dia akan mendapatkan solusi sehingga nanti dengan strategi manajemennya tidak terjadi lagi risiko untuk individu terutama nanti pasti individu perawat di sini kemudian Bapak Ibu apa lagi yang harus dicek hasilnya hasil itu nanti pasti akan terlihat di dua paragraf akhir coba perhatikan abstraknya sangat singkat sangat singkat tetapi dia sudah memastikan asumsi dari risetnya sudah ada di abstrak ini kata-katanya yang mana nanti biasanya coba Bapak Ibu perhatikan di paragraf among the virus contracted house the different metabolic status as determined dia dapat menghitung dari diet diet kemudian dari nutrisi umur jenis kelamin kemudian kondisi medis ini yang dilihat di risk apa tadi di risk manajemen strategiknya kemudian ini hasil yang dia dapatkan dia sampaikan uji untuk dilakukan possible diet nutritional medical lifestyle and environment risk together with the proper relevant management dia mendukung dari manajemen strategis yang dia lakukan itu ditandai sekarang hasilnya seperti apa dia sudah sampaikan bahwasannya hasil yang didapatkan dari manajemen strategis itu sesuai relevan dimananya itu lihat hasilnya jadi tidak usah baca semuanya Bapak Ibu coba lihat hasilnya coba Pak Andi ke bawah ke bawah lihat result and discussion jadi nanti Bapak Ibu yang ditandai bagian itu saja bagian-bagian ceritanya tidak perlu kenapa misalnya umur dan jenis kelamin itu tidak perlu dibaca sebenarnya tapi hasilnya yang tinggal Bapak Ibu lihat lagi itu yang dinamakan dengan 7 jam tadi mana ini yang result and discussion coba dibaca Pak Andi karena yang result and discussion karena kalau kita baca detail semuanya habis waktu kita Bapak Ibu tidak bisa kita mengambil intisari dari hasil yang sudah dikatapkan bawah Bapak mana result and discussion ini bawah lagi kayaknya di atas tadi Pak Andi ini data pestaka ini ini data pestaka yang di atas di atas di atasnya di atasnya sedikit sedikit Zekumen biasanya ditandai dengan apa ya Ibu ya dia akan ada nanti ada 5 ada 4 ada 3 ada 2 ada 1 ini apa ini tidak ke bawah dikatapapun ke bawah tidak ada tadi lagi Badawi tadi pestaka sedikit lagi ke bawah ke atas jadi ternyata di jurnal ini memang tidak dijelaskan ya mana yang introduction itu abis introduction apa introduction apa lagi coba di cek ke bawah ini jadi biasanya Bapak Ibu mungkin untuk diketahui bersama juga biasanya bagaimana template dari jurnal itu tergantung publisher ada yang menjelaskan introduction kemudian ada tinjil pestaka tidak ada tinjil pestaka biasanya tidak ada langsung ke method dan kemudian ada result dan ada discussion tidak ada seperti ini jadi ini berarti dia setelah introduction itu langsung saja nanti pembahasan tentu kalau begini berarti sudah harus dibaca keseluruhan kalau seperti ini masalah tapi biasanya jurnal itu mungkin barangkali coba share dulu Pak Andi saya coba tampilkan yang saya punya biasanya seperti apa pindahkan ke saya Pak Andi saya Pak oke saya contohkan yang bagaimana kalau di saya sudah terlihat lagi saya sekarang tidak mengambil punya orang lagi saya coba punya saya saja ya oke ini keputaran saya ya Bapak Ibu saya contohkan satu silpublish saya yang ada di jadi saya kemarin bilang di neuro ya Pak Ibu jadi saya memang bermain di kanker ini ini beberapa paper saya yang saya contohkan ini ini kedua ya Bapak Ibu saya coba ke mana homepage saya ke sini saja biar cepat aja kita langsung ke papernya ini di radiological physics and technology jadi kita coba buka yang ini ini di springer link ini sebenarnya diberbayar ya Bapak Ibu ya jadi sangat mahal bayarnya tapi nggak apa-apa kita coba cek saja sampai di mana dia bisa jadi contoh jadi contoh jadi kalau sebagian paper ada yang menuliskan ada abstract seperti ini kemudian dia ada introduction seperti ini jadi kalau di introduction ini itu permasalahan yang muncul ketika kita melakukan research seperti itu kemudian nanti ada ini ada material material and method kalau tadi kan tidak setelah introduction dia lanjut saja ke pembahasan seperti itu kalau ini ada material and method kemudian juga ada setelah itu ada result and discussion biasanya jadi karena kita lihat langsung di ininya ada result seperti ini kemudian ada discussion seperti ini harusnya paper yang baik itu dikelihatan mana result dan mana discussion seperti ini jadi kalau dia seperti ini Bapak Ibu kita sudah bisa melihat oh di resultnya di bagaimana itu nanti kita bisa apa namanya bisa ambil bagaimana yang sesuai dengan riset kita bagaimana bagaimana yang tidak sesuai dengan riset kita karena ini ini adalah radiasi ya yang terdampak kepada pasien ya maka kita melihat ya bagaimana yang presisi dan akurasi sehingga nanti bisa betul-betul dosisnya itu berdampak minimal pada pasien ya selain tindakan invasif yang kita lakukan juga sangat minimal jadi kalau di radioterapi itu karena ini kan radioterapi ya Bapak Ibu ya dia harus presisi dan akurasi presisi artinya tepat tepat yang kena radiasinya kemudian akurat juga dosis yang diberikan ke pasien juga tepat jadi seperti ini sangat tepat sehingga nanti tidak ada yang error kalau error pun juga diperkenankan hanya di bawah 0,05 seperti itu begitu Bapak Ibu jadi inilah sebenarnya paper yang lengkap itu ada abstrak ada abstrak seperti ini kemudian ada introduction kemudian ada material and method kemudian ada result kemudian juga ada discussion seperti itu ya Bapak Ibu itu yang saya ingin ajarkan nanti silahkan Bapak Ibu berini sendiri ya berselancar sendiri untuk mencari informasi-informasi yang ada di internet terutama tentang penelusuran abstrak satu lagi mungkin barangkali terakhir yang Indonesia itu juga ada Google Scholar Google Scholar ya sehingga Ruda juga ada Google Scholar coba saya cek ada Google Scholar tapi Google Scholar ini Google Scholar ini catatan Bapak Ibu harus pergi ke peneliti orang juga misal saya contohkan ini siapa kira-kira yang paling terkenal di nursing Budi anak ini kita tinggal masuk kita bisa ambil seluruh papernya yang ada disini contoh kalau ini berbahasa Indonesia Bapak Ibu dan bisa diakses langsung saja tanpa perlu kita Bapak Ibu mendaftar dulu sebenarnya tinggal ini ambil ini buku misalnya ini buku prinsip dan praktek peneliti ini kebetulan berbayar ini ada bayarannya disini yang lain bisa kita ambil juga yang free-free juga banyak di buku ini buku kita bisa ambil juga yang tidak buku ini contoh ini berbahasa Inggris juga nggak apa-apa Bapak Ibu kan bisa ini bisa ambil di BMC malahan Bu Budian kita tinggal ambil ini contohnya ada abstrak ini sama sama dengan saya tadi ada background ada metode ada result itu bisa kita ambil coba ini berbayar nggak coba kita download PDF-nya jadi kalau Google Scholar Bapak Ibu pilih dulu siapa kira-kira yang ini bisa di-download ini free bisa kita download ini punya ini ini open access developing the acceptability of co-produce and co-deliver mental health ini tinggal baca ini di Google Scholar Bapak Ibu bisa juga Ibu manfaatkan Google Scholar ini untuk mencari jurnal maupun buku yang dipublish oleh penelitinya seperti oke Bapak Ibu sampai di sini adakah yang mau ditanyakan saya persilakan ya ada Budewi paham ya nggak Bapak saat ini paham tapi berselancar sendiri tak mana-mana lagi nanti nggak bisa ini harus fokus ya karena yang akan menyelesaikan permasalahan Ibu nanti Ibu sendiri klik-kliknya ya saat ini kita tahu pokoknya tetap apa Bu Google Scholar Google Scholar tadi mungkin barangkali saya juga share ya apa yang harus Bapak Ibu tapi Bapak Ibu tentu harus pastikan Google Scholar ini juga ya cari saja peneliti-peneliti yang sudah ini yang sudah lama malah melintang di Google Scholar tinggal diklik seperti ini tadi tinggal Google Scholar seperti itu oke yang lain barangkali ada yang mau bertanya mungkin Pak Levy kalau mau ambil yang digilip itu barangkali Bapak Ibu tinggal daftar ke Pak Ronald kemudian yang di Skopus juga minta akun .ac.id UPNB ke Pak Ronald kemudian kalau seandainya ada seperti yang tadi ada yang tidak perlu mendaftar itu bisa langsung tapi kadang-kadang kebanyakan kalau yang terpublish di Springer atau terpublish di apa namanya di Nature atau di Direct se-Direct itu biasanya dia harus subscribe dulu artinya mendaftar dulu di Skopus nya satu lagi sebenarnya ada Springer kalau Springer itu mungkin saya juga tampilkan Springer tadi seperti yang saya publis tadi Springer jadi tinggal ketik Springer Springer ini sebenarnya lebih bagus daripada saya Direct seperti ini ini lebih mahal bayarannya biasanya contohnya saya yang publis di Springer ini kalau kita bikin kasta-kastanya tertinggi di samping Nature itu Springer nanti Nature Springer kemudian nanti ada juga kalau dia terindek biasanya kalau dia Springer itu biasanya dia terindek di WOS ada lagi namanya Publon jadi Publon itu menandakan artikel yang kita publis itu dia terindeks di WOS atau World of Science seperti ini artikel-artikel saya itu di samping dia terindeks di Skopos juga terindeks di WOS jadi kalau saya itu tinggal ini ini yang seperti Bu Umi tadi yang ada Orchid itu bisa langsung mendaftar di Publon jadi ada lagi namanya Orchid Bapak Ibu mungkin di pertemuan yang akan datang di Referent Manager saya akan ajarkan juga bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendaftar di ResetGate di Publon untuk WOS atau juga bisa mendaftar di Garuda nanti di Garuda itu walaupun Bapak Ibu tidak perlu mendaftar tapi harus ada publikasi Bapak Ibu di sana sampai di sini Bapak Ibu kalau seandainya tidak ada lagi pertanyaan kita cukupkan pertemuan kita yang ketiga ketiga ya Bapak Ibu di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang Referent Manager jadi mulai dari pertemuan hari ini Bapak Ibu sudah pakai laptop agar semua yang disampaikan itu kalau teorinya itu kan ya bisa lah Bapak Ibu baca tapi praktik ya itu penting ya terutama BMC tadi kalau BMC itu tinggal klik saja sebenarnya bmc.com ya kita sudah bisa masuk ke paper-paper manuskrip yang tergabung di kedokteran di keperawatan di ilmu-ilmu kesehatan lain seperti itu sampai di sini ada pertanyaan saya persilakan kalau tidak kita berarti kami bisa kalau yang berkesempatan bisa ke kampus menemui Pak Ronald boleh boleh silahkan kayaknya kayaknya banyak ini yang bisa ini Bu Umi ini bisa nih nanti kolektif saja namanya masing-masing Bu Sofi juga bisa ya ke Pak Ronald aja minta bikin dibikinkan upnb.ac.id agar betul-betul kita itu ada akademiknya kalau di Gmail saya rasa bisa juga daftarnya ya tapi nanti ada akses-akses yang tidak bisa terakses ya kalau kita menggunakan email komersial jadi Bapak Ibu tak harus tahu ya kalau .ac.id berarti email itu adalah akademik ya kalau Gmail Yahoo itu email-emailnya komersial berarti dibatasi nanti seolah-olah kita orang kaya ya kalau komersial itu oke Pak Andi sampai di sana ya sama-sama Pak Andi kita akhiri ya kita sudah cukup lama ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Selamat sehat Pak Selamat sehat Eh kita HKN ini Pak Andi ikut gak? Iya di Penetia Kota ikut nih Pak Oh iya iya saya juga tergambung di Penetia Kota besok kita ketemu ya Pak Andi Assalamualaikum Besok udah mulai kegiatan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati